Anda kembali bersama kami di Porgol Pemirsa. Bawak baru kasus dugaan pepalsuan dokumen dan pegelapan jabatan PTSPS atas nama Koh Apex alias Afandi Susilo masih bergulir. Pireskrimu Bodo Jambi mengatakan pihaknya akan berlaku kepencintaan aset sesuai perkara dan prosedur. Kelanjutan kasus penggelapan dalam jabatan yang menjerat Koh Apex atau Afandi Susilo selaku Kepala Cebang PTSPS Jambi masih bergulir bagaikan bola padas. Pasca dijemput paksa oleh penyidik di Treskrimu Bodo Jambi beberapa waktu lalu di kediamannya di Jakarta, kini kekasih dinar candy itu telah ditahan di Mampo Bodo Jambi untuk proses hukum lebih lanjut. Kompespol Andri Anantya Yudistira selaku di Treskrimu Bodo Jambi mengungkapkan pihaknya pasti akan menyita aset Koh Apex yang berkaitan dengan perkara sesuai prosedur. Lebih lanjut ketika ditanyai awak media mengenai kelanjutan tindakan pidana pencucian uang, Kompes Andri menuturkan nantinya ia akan melakukan update informasi. Kemudian terkait apa saja bukti-bukti yang akan disita, Kompes Andri mengatakan saat ini proses hukum masih dilakukannya dan nantinya akan diinfokan lebih lanjut kepada awak media. Saat ini masih dalam penahanan ya kepolisian. Kemudian berkas sudah tahap satu. Berkas sudah tahap satu. Kemudian terhadap dua tersangka yang lainnya sudah dilayangkan. Mohon maaf rekan-rekan, saat ini kan dalam rangkaian kegiatan, masih banyak kegiatan, jadi kami jadwalkan baru minggu depan. Oh, sejauh untuk publisanya. Dua orang tersangka baru, Pak, sudah diamankan. Kita panggil untuk minggu depan. Karena memang ada kegiatan yang banyak yang harus kita laksanakan. Jadi pemanggilannya itu kita layangkan tidak untuk minggu ini, atau untuk minggu depan. Pertama, Pak. Panggilan pertama. Pak Dirijin terkait dengan KOP ini ada kemungkinan untuk penyitaan aset atau bagaimana gitu Pak Dirijin? Semua ada prosedurnya. Ada prosedurnya. Ada prosedurnya. Terkait masalah penyitaan, pasti dilakukan. tapi yang berkaitan dengan perkara. Perkara, ya? Ya. Yang jelas, dalam perkara ini pasti ada penyitaan. Pasti itu. Pasti. Nanti apa saja yang sudah dilakukan penyitaan kita akan sampai dengan teman-teman semuanya. Kalau TPPU-nya, Pak Dirijin? Iya, Pak. Ada kapal misi, teman-teman? Belum. Ya, karena kami fokusnya kepada perkara pemasuhan dan penggelapan. Apa yang dilaporkan? Nah, itu sebagai objek perkara. Dan kita pasti akan melakukan penyitaan. Nanti dukelnya setelah semuanya clear, administrasi yang selesai semuanya, nah, kita sampekan ke teman-teman untuk pesannya juga. Dukti apa saja, barang buji apa saja yang kita lakukan penyitaan. Saya kasih kesempatan nanti, Pak. Siap. KWP ini kan ditahan selama 20 hari ke depan. Ya. Tindak lanjutnya itu gimana, Pak Dirijin nanti? Kedepannya? Ya. Ada lagi? Apa-apa? Ditempatan lagi? Ya, jelas. Kalau misalkan, kan tidak mungkin juga dalam 20 hari kemudian berkas itu dianggap belum lengkap, kan tidak mungkin kita tidak berpanjang. Ya. Yang jelas, nanti akan ada langkah panjangan penahanan. Tapi, saya sampaikan di sini, berkas sudah tahap 1 terhadap tersangka K-A. Oke? Siap. Clear ya? Siap. Siap.